Kita lanjut video part 4 penjelasan SDLC. Nah disini kita sudah lihat gambar ya, lebih kepada penjelasan kita sebelumnya dari video part 1 sampai part 3 tadi. Itu adalah SDLC metodologisnya. Jadi secara globalnya SDLC seperti itu ya. Jadi secara globalnya item atau langkah-langkah yang dilakukan tadi ada 3. Juga perencanaan, pembangunan, sama evaluasi itu globalnya dan juga ada turun-turunannya. Nah dalam hal teoritisnya atau yang sudah dilakukan dalam pengembang sebelumnya. Jadi ada sudah sekarang ini dilakukan pembagian-pembagian permodelan dari SDLC. Jadi ada model macam-macam model SDLC atau turunan dari SDLC. Jadi dari yang kita jelaskan tadi secara kompleks ya. Nah itu kompleks sekali ya untuk pengembangan dengan SDLC. Nah ada yang ingin meringkas, ada yang ingin melakukan langkah cepat dalam pengembangan sistem. Sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan keperluan dari pengembang tersebut. Ya ada yang ingin cepat, ada yang ingin langsung dikerjakan, langsung selesai, ada juga. Nah makanya ada model-model lain yang bisa dimanfaatkan atau diringkas bagian-bagian SDLC tersebut. Jadi ada macam-macam. Seperti yang kita lihat di buah payung ini gambarnya. Ada namanya model waterfall ya. Ada agile ya. Kemudian juga ada namanya scrum. Kemudian ada spiral mode. Ada prototype ya. Ada juga RAD. Kemudian ada juga join application development atau disingkat JAD. Jadi banyak sekali macam-macamnya. Mungkin itu tidak akan kita jelaskan secara terinci ya. Nah jadi induk besar dari model-model ini adalah namanya SDLC. Nah mungkin dalam contoh penjelasan ini kita ambil satu contoh bagian saja atau turunan dari SDLC itu. Atau bagian model SDLC yang lain. Nah kita akan ambil yang namanya untuk penjelasan kali ini yaitu waterfall model. Kita akan jelaskan di sini. Untuk waterfall model, nah seperti ini gambarnya. Jadi waterfall kalau diartikan itu adalah air terjun ya. Nah air yang jatuh, air terjun. Artinya apa proses yang dilakukan dalam langkah-langkah di SDLC itu seperti ini jadinya. Jadi ada requirement analysis, kemudian ada system design, ada implementasi, ada distesting. Nah jadi kalau kita perhatikan yang beda atau apa sih yang dibedakan dari SDLC induk itu adalah ini, implementasi. Jadi implementasinya langsung setelah di sistem design yang sudah ada, langsung diimplementasikan. Jadi yang proses tadi, survey, segala macam, itu sudah diringkas. Nah jadi artinya apa? Di sini dilakukan proses pengembangan, yaudah langsung diambil data-datanya, kemudian bagaimana desainnya, langsung diimplementasikan. Nanti lakukan testing langsung. Setelah implementasi, testing. Jadi dipelajari testing. Kalau ada permasalahan nanti yaudah dikembangkan lagi. Kalau ada masalah lagi, langsung di maintenance. Jadi nanti dia langsung terjun saja ke bawah. Jadi nggak balik ke atas lagi. Kalau tadi SDLC dia terbalik ke atas. Dia bisa ke atas, balik lagi ke atas. Jadi bisa diproses lagi. Kalau ini nggak, karena dia udah langsung jalan dari awal sampai akhir yaudah. Kalau nanti ada ketemu masalah, yaudah dia maintenance. Nanti kalau ada permasalahan lagi, yaudah rekormen analisis lagi. Buat lagi waterfall baru. Nah seperti itu. Jadi ini yang namanya dengan waterfall. Jadi waterfall ini memang ringkas ya. Ada yang sederhana dalam SDLC ini. Orang banyak menggunakan sistem waterfall ini. Jadi dia lakukan rekormen analisis, sistem desain, kemudian implementasi, lakukan testing. Nah seperti itu ini poinnya. Nah ini kalau kita jelaskan ringkas seperti ini ya. Jadi ada poinnya ada lima ya. Rekormen, design, implementation, integration, kemudian ada operasi dan maintenance ya. Nah ini kalau untuk rekormen yang tadi ya. Jadi dia akan melakukan proses ya. Ya apa sih yang diinginkan oleh pengguna. Jadi dia lihat batasannya langsung di bagian rekormen. Dan informasinya bisa dilakukan dengan wawancara, disurvei, dan disurveikan diskusi. Nanti dianalisis data-datanya, kemudian bagaimana dikembangkan kembali untuk proses softwarenya tersebut. Nah kemudian lanjut yang kedua, nah dia langsung melakukan design. Jadi tahapan ini dilakukan ya sebelum kita melakukan pengcodingan di programmer nanti ya. Jadi ini bertujuan untuk memberikan gambaran. Jadi ada digambar dulu ya, namanya sistem design. Jadi tetap ada lakukan gambar dulu ya. Nggak mungkin di coding dulu bergambar. Pasti gambar dulu, design dulu. Nah nanti supaya nampak pengerjaannya seperti apa. Nah sehingga nanti bisa spesifik kebutuhan hardware sistemnya. Dan nanti arsitektur sistemnya bisa dibuat secara keseluruhan. Ya seperti itu. Nah setelah design ini, nah dia lanjut langsung implementasi. Jadi implementasi ini maksudnya adalah langsung dibuat programnya, ya tahapannya. Kemudian softwarenya nanti bisa dipecah-pecah modulnya. Jadi kecil nantinya nanti akan digabung. Jadi bisa dibagi bertahap. Ya misalnya modul pendaftaran dulu. Kalau kita coba contohkan ya, tadi dari penjelasan video-video yang tadi. Itu saya contohkan di bagian rumah sakit. Pelayanan di reka medis. Nah nanti dipecah-pecah. Nah ini pendaftaran dulu modul-modul. Nanti digabung. Kemudian lakukan pemeriksaan langsung. Nah kemudian kalau sudah memenuhi yang diinginkan, yaudah bisa lanjut kepada tahapan integrasi dan testing. Jadi dipasang dan di-testing. Lakukan penguncian. Jadi untuk sejauh mana nanti software ini ada kesalahan atau tidak. Jadi lakukan integrasi, ya pengabungan, dan pengujian di situ. Jadi ini tahapan keempat. Kalau untuk kembali lagi dia sudah dikaji kan, makanya dia waterfall. Jadi dia langsung ke bawah saja. Ada lagi dia langsung kembali lagi ke implementasi. Kalau ada permasalahan di bagian integrasi dan testing, ini langsung aja diperbaiki di bagian sini. Nggak usah lagi diperbaiki bagian desain gitu ya. Jadi langsung dia ke sini saja gitu. Kalau ketemu masalah. Kemudian, nah dilihat, langsung operation dan maintenance-nya. Jadi bagaimana operasi sistemnya itu? Kalau udah testing nanti ada kesalahan ya, perbaiki kesalahan tersebut. Perbaiki implementasi, perbaiki atau tingkatkan jasa sistem sesuai kebutuhan. Nah, jadi ini sudah ketahapannya. Jadi kalau untuk desain tadi sudah ditinggalkan lagi. Karena udah tahapannya udah nampak. Desain tadi hanya gambar awal saja. Nah, jadi pada bagian akhirnya udah selesai. Jadi kalau udah sampai ke sini, proses pengembangan sistem kita udah selesai. Kalau udah diperbaiki kesalahan, berarti udah selesai itu dalam proses pengembangannya. Nah, kalau ingin menuangkan sekali untuk data ini, kalau kita tulis ya, secara ringkas mungkin prosesnya. Jadi untuk mahasiswa mungkin dalam proses bikin latihan nanti, bagaimana cara menuangkan ini, saya contohkan secara ringkas seperti ini saja mungkin tahapannya. Nah, jadi ditulis saja tahapan satu, alasan pengembangan. Nah, dia mungkin kita uraikan. Kalau ini kan uraian singkat ya, mungkin uraian nanti bisa lebih panjang lagi. Karena kebutuhan pihak rumah sakit telah jelas. Jadi bisa dijabarkan lagi dalam uraian di sini. Kemudian analisisnya seperti apa? Kalau mau bikin aplikasi tentang reka medis, ya nanti dianalisis lah. Bagiannya diwawancaranya mungkin kepala bagian reka medis atau kepala direktur rumah sakitnya. Diwawancara seperti apa data-datanya, data-data pasien. Kemudian penyimpanan di reka medis itu seperti apa ya? Data manual atau datanya tersistem. Atau banyak data yang overload gitu ya. Kemudian lanjut kepada desain. Jadi rancang. Jadi rancang nanti dengan menggunakan IRT atau use case atau sequence ya. Seperti yang nanti akan kita pelajari. Modelnya dengan menggunakan aplikasi visio nanti. Nah, itu desain. Tahapan desain. Kemudian implementasi. Nah, langsungkan pemrograman menggunakan misalnya pemrograman PHP. Kemudian database-nya apa? MySQL atau database-nya akses. Nah, bisa juga seperti itu. Kemudian lakukan pengujian. Nah, diuji secara bersamaan. Dilibatkan unsur ahli isti informasinya juga. Atau petugas adminnya. Atau petugasnya langsung ya. Atau karyawannya yang langsung akan dilibatkan. Nah, kemudian di maintenance langsung. Kalau ada terjadi kesalahan, update, atau error, bugs ya. Nah, jadi kita perbaiki. Nah, seperti itu. Ini contoh dari motode waterfall tadi ya. Jadi kalau kita lihat secara ringkas tadi proses waterfall tadi. Inilah yang menjadi kelebihan dari waterfall tersebut. Dia sederhana, mudah dipahami, dan digunakan oleh pengembang nantinya mudah. Kemudian mudah diatur, di-manage. Nah, karena memiliki setiap tahapan ada spesifik-spesifiknya. Jadi langsung poin-poinnya saja. Kemudian menghemat waktu. Karena bisa diselesaikan secara sekaligus. Jadi ada dari lima atau enam tadi. Langsung proses satu udah selesai dah. Jadi nggak ada bolak-balik lagi. Jadi dia udah menghemat waktu. Namun, dibalik kelebihan tentu ada kekurangan. Nah, kekurangannya ini. Nah, kalau kekurangan, model ini kalau digunakan ketika rekumen. Jadi hanya bisa digunakan kalau rekumen yang sangat tepat. Jadi kalau memang tepat, sasarannya syukur bisa kita gunakan. Kalau nggak, nggak bisa digunakan waterfall ini. Jadi ketika tersedia kebutuhan. Jadi kalau nggak tersedia gimana? Nah, jadi susah untuk melanjutkan ke waterfall. Jadi rekumen tadi memang sudah lengkap. Pas saat di tahapan awal tadi. Nah, kemudian model ini diterapkan pemeliharaannya dalam pengembangan sistem baru. Jadi kalau menggunakan model waterfall, hanya untuk sistem baru. Kalau update sistem lama gimana? Nggak bisa. Jadi makanya itu waterfall itu, dia terjun langsung ke bawah. Jadi udah, baru selesai. Nggak ada proses ulang lagi. Jadi kalau ada membuat lagi, lakukan proses waterfall lagi. Nah, jadi kemudian apabila tahapan pengujian, tidak ada kemungkinan kembali ke tahapan sebelumnya. Jadi nggak ada lagi maintenance lagi. Ini udah selesai, baru. Namanya baru sistem. Kalau mau dikembangkan lagi, ya nggak usah kita gunakan metode waterfall. Jadi kan ada lagi metode-metode yang lain ya. Metode yang seperti buah payong tadi itu banyak sekali. Jadi kalau rasanya cocok dengan yang kita kembangkan, dia baru, recruitment-nya udah jelas, datanya, kemudian step-by-step-nya singkat, yaudah kita gunakan saja langkah waterfall ini. Itu bisa saja. Nah, itulah pada video ini kita menjelaskan salah satu bagian dari model SDLC, yaitu waterfall. Next, berikutnya video bagian akhir kita akan jelaskan lebih detail contohnya pada video part 5. Terima kasih telah menonton!